Saudara Ketua Bawaslu Pontianak Ridwan mengingatkan masyarakat tidak mudah tergoda politik uang. Ridwan meminta masyarakat menolak dan melaporkan jika terjadi manipolitik dalam masa kampanye yang sedang berlangsung saat ini. Ketua Bawaslu Pontianak Ridwan mengatakan politik uang merupakan cara yang tidak benar dan harus dijauhi masyarakat sebab berdampak buruk bagi tatanan demokrasi. Ridwan menghimbau masyarakat berani menolak politik uang lalu ikut berpartisipasi mencegah terjadinya politik uang dengan melapor ke Bawaslu setempat apabila menemukannya. Ridwan menyebutkan untuk di kota Pontianak praktik politik uang yang sering Bawaslu dapati hanya sekedar informasi. Tidak pernah mendapatkan pelakunya yang secara hukum formil dan materil masuk dalam materi praktik politik uang. Informasinya ada tetapi wujudnya itu sulit kita temukan. Nah karena itu kan yang bisa mengontrol ini adalah masyarakat sebetulnya. Karena itu kan tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu. Karena itu mohon kepada seluruh warga masyarakat di kota Pontianak untuk menolak praktik manipolitik itu. Kedua, Ridwan berpesan kepada peserta pemilu agar tidak menggunakan manipolitik untuk meraih suara. Akan tetapi yakinkan kepada pemilih berdasarkan visi, misi, serta program kerja.